Halo, selamat pagi. Kali ini saya dapat kiriman dari Mas Harry Benz ya, Scoop Discovery VT2 416x50 untuk bahan review ya. Oke kita akan sedikit ulas tentang Scoop ini, Discovery VT2 416x50 SWR, artinya 4 adalah minimum pembesaran atau zoom default, dan 16 adalah zoom maksimal, dan 50 adalah diameter lensanya. Kita coba buka dulu ya. Terima kasih telah menonton! Discovery Ada manual book di sini. Sepertinya mounting. Mounting. Ya, coba sebentar buka. Di setiap paket ada sun head untuk melindungi cahaya matahari dari depan, biar tidak terlalu silau. Discovery VT2 416x50 SWR. SWR adalah set focus illuminated reticle, artinya dia mempunyai set focus, mempunyai fokus yang ada di samping, minimum fokus 10 yard, dan maksimal fokus adalah 200 yard. IR adalah illuminated reticle, artinya reticle-nya bisa menyala. Di sini ada tombol IR, tempat baterai untuk lampu. Untuk tombol reticle, ada zero resetter di sini. Sesudah melakukan zeroing atau senapan sudah posisi zero, kita bisa ubah settingan reticle ke 0, dengan cara mengendori baut L dan memutar reticle ke posisi 0. Dan dia mempunyai tombol push lock to ret. Push lock to ret adalah salah satu fitur untuk mengunci to ret, baik di windage to ret atau elevation to ret. Kita bisa tarik saat mau melakukan zeroing dan kita bisa tekan untuk mengunci to ret setelah zeroing. Dan fitur ini biasanya terdapat pada tele-tele yang mengadopsi to ret model taktikal. Skop ini adalah skop pertama dari pabrikan Cina yang mengadopsi reticle yang mirip skop ternama yaitu Hawk Subwinder. yang mempunyai reticle half dot ya, atau half dot reticle. Cocok sekali buat anda yang hidam reticle subwinder, tapi belum mampu beli seperti saya. dan Discovery VT2 ini adalah opsinya ya. Oke sekarang kita coba fungsional to ret nya. Pembesaran default 4x, ini di 4x ya. Kita coba besarkan di 8x. 8x zoom atau 8x magnification. Kita besarkan lagi ke 16x ya, mentok. Nah ini pembesaran di 16x. Kita coba fungsi to ret. Oke kita putar 180 derajat ke kanan atau ke bawah. Kita kembalikan lagi 180 derajat. Kita coba fungsi to ret. windage nya ya. Kita putar 180 derajat ke arah kanan. Kita kembalikan 180 derajat ke kiri. Oke sekarang kita uji to ret melalui tembakan di kertas ya. Oke kita klik ke kiri 30x. dan klik 30x ke kanan. dan kita kembalikan lagi ke tengah. 30 klik lagi. kembalikan. 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 Kita bertemu kembali di video saya selanjutnya Selamat siang dan terima kasih Ciao